Salah satu ojek kambing, Saha mengaku omsetnya meningkat menjelang hari raya Itul Adha atau hari kurban. Saha, warga Demak biasanya manggal di sejumlah pasar. Namun kali ini dia manggal di pasar Hewan Kudus. Saha mengaku sehari bisa mendapatkan 4 kali mengantar kambing di wilayah Kudus sampai Jemarah. Padahal biasanya sehari hanya sekali narik saja. 5 tahun. Biasanya di mana aja Pak yang jenengan kerjakan ini? Di Kudus, Gajah, Biaran, Mayong, terus Godong. Kalau ini menjelang hari kurban bagaimana Pak ini untuk jasa ojek? Alhamdulillah rame lancar. Sekali hari ini biasanya berapa penumpang Pak atau bisa ngantar berapa hewan? Kadang 3 kambing, kadang 4 kambing. Senada dikatakan penutukan ojek lainnya bernama Subur. Subur mengaku sehari bisa narik 4 kali muat kambing. Hal ini diperkirakan bisa bertambah banyak saat momen sehari menjelang hari kurban. Subur biasanya mengantar kambing ke para pembeli seperti daerah kejamatan Bae dan Jati. Berapa? Sepi, orang sepi. Padahal lah alhamdulillah rame. Sehari bisa berapa ngantarkan kambing Pak? Kalau hari hari sekarang ini 2 atau 3. Kalau besaran itu 15-20. Besaran haribnya? Hari H ini hari besar. Hari besar, oh gitu ya. Kalau melebih bisa kebanyakan gitu 20 atau 5 beliasi. Itu ngantar sehari Pak ya? Iya, ngantar satu hari. Untuk tarif ojek kambing bervariasi tergantung jaraknya. Paling kekat tarif 20 ribu rupiah, sementara terjauh antara kabupaten bisa mencapai 100 ribu rupiah. Tim Liputan, Cahaya TV. Selamat menikmati. Tunggu, cahaya maja.